Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Pada hari Dimana tidak ada perlindungan Kecuali perlindungan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Pertama Imamun adilun Imam pemimpin yang Adil Wa muazzinun hafizun Muazzin yang Menjaga waktu azan Azannya Dan orang yang membaca Al-Quran Yang mana dia Membaca Pada setiap malam Dua Ratus Ayat Al-Babu Tasi'u Bab yang kesembilan Fi fadilati sholatil jama'ah Yang menerangkan Keutamaan sholat jama'ah Wa'an Nabi Hurairah Kual Al-Sani Habibi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Abu Hurairah Bahwasannya Nabi Muhammad Pernah berpesan kepadanya Ya Aba Hurairah Wahai Abi Hurairah Sholatlah beserta Jama'ah Walau kunta jalisan Meskipun engkau itu Duduk Duduk Meskipun engkau harus duduk Fa'inallaha Maka sesungguhnya Allah Yuktika Likulli sholatin Akan memberimu Balasan Pada setiap sholat Yang satu Thawabah Khumsin wa'ishrina Fi wairil jama'ah Dua puluh lima Sholat Yang tanpa Berjama'ah Tanpa berjama'ah Satu sholat Berjama'ah Itu seperti Dua puluh lima sholat Tanpa Berjama'ah Waqala sholat Sallallahu alaihi wassalam Fadlu sholatil jama'ati Keutamaan sholat jama'ah Ala sholatil rajuli wahdahu Di atas Sholat seorang laki-laki sendiri Khumsun wa'ishrina darajah Adalah dua puluh lima Dera Wa fadlu sholatil tadawu'i fil bayti Dan keutamaan orang yang Melaksanakan sholat sunnah Di rumah Ala fi'liha fil masjidi Atas orang yang melaksanakan sholat sunnah di masjid Kafadli sholatil jama'ati Ala sholatil munfarid Sebagai mana Keutamaannya sholat jama'ah Atas sholat yang Munfarid Jadi kalau sholat sunnah Sebenarnya Lebih utama dilaksanakan Di rumah Waqala sholatil jama'ati Atau sholat berjama'ah Tafdulu sholat al-fadzi Mengatasi Atau lebih tinggi Daripada sholat yang Sendiri Bisa bu'in wa'ishrina darajah 27 derajat Waqala sholatil jama'ati Hari jum'at Fi jama'ah Fi jama'ah Yang dilaksanakan secara berjama'ah Waqala sholatil jama'ah Waqala sholatil jama'ah Waqala sholatil jama'ah Waqala sholatil jama'ah Man sholatil jama'ah Berfikir Kewada Allah Hatta Tatlul'u'asyamsu Sehingga Matahari terbit Kanalahu sitrun minan nar Maka sesungguhnya Dia memiliki Penghalang Dari neraka Wabari aminan nar Dan dia bebas dari Neraka Dan dalam riwayat yang lain Dijelaskan Dia memiliki Pahala Haji Memiliki pahala apa? Haji Yang jelas bahwa Wiridan seperti itu Merupakan hal yang Dianjur Dianjurkan Waqala sholatil jama'ah Waqala sholatil jama'ati Sholatnya seorang laki-laki Dalam Berjama'ah Tazidu ala sholatihi wahdahu Khamsan wa'ishrina Darajah Itu mengungguli Daripada sholatnya sendiri Sebanyak Dua puluh lima Derajad Fa'idha sholaha bi'ardin Falatin Kalaupun orang itu sholat berjama'ah Pada suatu tanah yang Oro-oro Oro-oro itu apa? Becek Becek Tidak seperti masjid kita ini ya Fa'atam ma'udu'aha Sehingga dia Menyempurnakan Wudunya Waruku'aha Menyempurnakan Ruku'nya Wasujudaha Dan menyempurnakan Sujudnya Balagot sholatuhu Khamsi nadarujah Maka Sholatnya tersebut Sampai pada Lima puluh Derajad Jadi Maka'ana Aksaru fi'lan Kana Aksaro Fadlan Sudah diajar itu? Segala sesuatu Yang dilaksanakan Dengan lebih berat Lebih banyak Jumlahnya Lebih lama Waktunya Itu lebih utama Daripada yang Dilaksanakan Cuman sedih Sedikit Kau membaca Ayat Sepuluh ayat Temanmu Membaca Seratus ayat Mana yang lebih utama? Seratus Ayat Ibadah yang dilaksanakan Lebih panjang Itu lebih Puta Puta Barang siapa Yang mendatangi Sholat Berjamaah Arba'ina Yauman Selama Empat puluh Katab Allahulahu Baru'atan Minan Nar Maka Allah akan Menulis Sebaginya Kebebasan Dari Nerah Wabaru'atan Minan Nifat Dan Bebas Dari Sifat Munah Munafik Wah Kau Allah Barang siapa Yang Solat Asar Dan Subuh Dengan Istiqamah Dengan Bagus Jamaah dia akan masuk apa surga tanpa barang siapa yang mendatangi sholat jamaah shahida ini maksudnya mendatangi bukan melihat kenapa kalau cuma melihat yang jelas harus mendatangi sholat jamaah maka Allah mencatatkan baginya seperti orang yang pergi lalu kembali 10 kebagusan dan Allah menghapuskan baginya 10 kejelek Allah meninggikan baginya 10 derajat tetangganya masjid baiknya dia sholat di masjid jadi tadi orang yang melaksanakan sholat jamaah secara apa tadi istiqomah maka Allah akan mencatatkan baginya tak kala dia pergi pergi menuju sholat dia dicatatkan apa 10 kebagusan dihapuskan 10 kejelekan diangkat 10 derajat itu kalau dia pergi lalu kalau pulang dari masjid juga dicatatkan 10 kebaikan 10 kebaikan dihapuskan 10 kejelekan ditinggikan 10 derajat nanti sholat yang selanjutnya dia pergi ke masjid maka 10 kebaikan 10 kejelekan dihapus 10 derajat ditinggikan lalu dia pulang dari masjid begitu seterusnya waqala salatul jamaati rohmah sholat jamaat itu merupakan rohmat bentuk belas kasihannya Allah kepada hamba wahya khairun minat dunya wa mafiha dan ya sholat berjamaat itu sebenarnya lebih utama daripada dunia se isinya kalaupun nanti kita sudah meninggal sudah bisa merasakan utamanya sholat berjamaat maka sesungguhnya kita nanti lebih ngarep-ngarep lebih mengandai-ngandai tatkala di dunia itu lebih banyak apa sholat berjamaat wal jamaatul rohmah jamaat itu merupakan rahmat wal furqatu azab sedangkan sholat secara terpisah itu justru apa seperti siksaan seperti siksaan nakhtatim dersanam alhamdulillah kumabika farad al-madilis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati